Halo semuanya, welcome or welcome back to my channel, Vera Tambajaya Nah di video kali ini kita akan buat guacamole Caranya mudah banget Nah guacamole itu apa sih? Nah guacamole adalah saus khas Meksiko yang berbahan dasar alpukat Nanti akan ada ditambahkan daun ketumbar, kemudian bawang bombay, tomat, jeruk nyipis, lada, garam, dan sebagainya Oke caranya mudah banget, langsung aja kita persiapkan bahannya Nah yang pertama, aku punya satu buah bawang bombay Kalian boleh pakai bawang bombay yang merah atau yang putih, yang biasa kayak punya aku ini Dikupas, kemudian kita cuci bersih, dan kita potong-potong halus Nah kalian boleh, kalau lebih halus dari punya aku juga gak apa-apa ya teman-teman Oke aku segini aja untuk tingkat kehalusannya Kemudian aku pindahkan ke dalam wadah Dan satu lagi Nah jadi aku bakalan pakai semuanya Satu bawang bombay Ini agak besar ya Besar, lumayan lah besar Oke kalau sudah kita lanjut ke tomat Nah disini aku punya tomat cherry Teman-teman bebas mau pakai tomat apa aja Kalau punya tomat sayur yaudah tomat sayur, tomat buah yaudah tomat buah gitu ya teman-teman Oke nah untuk tomatnya aku potong-potong kecil sesuai ukuran dari bawang bombay tadi lah ya teman-teman Lebih gede sedikit lah dari bawang bombay Oke kalau sudah langsung aja ditaruh ke dalam wadah Oke jadi siapin wadahnya karena telunannya cuma satu Oke selanjutnya kita potong-potong daun ketumbar Jadi gua akan mulai tanpa daun ketumbar Tidak ada artinya Oke ini aku cincang-cincang lagi supaya lebih halus Pastikan semua bahannya udah cuci bersih dulu ya teman-teman Oke ini aku pindahkan lagi ke dalam wadah Jadi harus punya cukup banyak wadah ya teman-teman Oke kalau kalian mau pedas boleh pakai cabai juga Sebenarnya untuk aslinya itu pakai cabai halapenyo ya teman-teman Jadi dia yang hijau, gemuk, pendek Jadi apa ya Body shaming Nggak seperti itu sih maksudnya Oke kemudian bijinya kita buang Nah kebetulan aku nggak punya cabai halapenyo-nya Biasanya ada dijual di sualayan ya teman-teman supermarket gitu Oke gemuk kayak gini terus bijinya kita buang Kita potong-potong kalau suka pedas Oke tapi halapenyo itu nggak terlalu pedas Kemudian aku punya jagung yang sudah dipanggang Oke Aku pindahin ke dalam wadah Dan yang terakhir kita potong alpukat Oke ini alpukatnya cantik sekali Karena ini alpukat langsung dari pohon Dari kampung dikirim ke kota Medan Oke selanjutnya Kalau sudah ini kita hancurin Boleh pakai garpu Boleh pakai Apa sih Yang biasa kita terongan Ngapak kue gitu loh Aku lupa namanya apa Oke Dan ini dia semua bahan-bahannya Ada tambahan jeruk nipis Kemudian ada lada bubuk Ada garam Aku pakai garam Himalaya Atau Himalayan salt ya teman-teman Kalian bebas deh pakai garam apa aja Lada boleh Yang aslinya sih pakai jintan bubuk ya Oke Kita mix semuanya Aku tambahkan bawang bombay Kemudian tomat Kemudian daun ketumbar Karena aku pakai jagung Tambahkan jagungnya Kalian boleh skip juga jagungnya ya teman-teman Kemudian Taburin Jeruk nipis Ini boleh di awal ya Ditaburin Lime juice Atau Boleh kalian ganti lemon Aku pakai lemon sih Kemudian Taburin sedikit garam Himalaya Boleh pakai garam apa aja Garam dapur kalian yang ada ya Kemudian Taburin Lada bubuk Nah aslinya pakai jintan bubuk Jintan Jadi rasanya nanti akan lebih Authentic Authentic Meksiko Tapi aku Gak suka Kalau kalian gak suka juga Boleh ganti dengan lada bubuk ya teman-teman Kemudian ini kita aduk sampai merata Nah kalau kalian gak habis di hari itu juga Ini boleh disimpan di Lemari es Tapi Kalian harus Pakai wrapping plastik ya teman-teman Dibungkus plastik Supaya dia Meminimalisir paparan oksigen Karena kan ini Alpukat Terus nanti Kandungannya rusak Kemudian Warnanya juga ya Jadi coklat Jelek ya teman-teman Oke Kalau sudah Ini kita tinggal hidangkan Tinggal makan Boleh kalian simpan di lemari es Kalau gak habis Oke Nah ini aku mau makan pakai Tortilla Nah biasanya kalau orang Meksiko Makan ini Untuk taco Tortilla Atau corn chips ya teman-teman Boleh juga kalian taruh Cocolan roti bakar Oke segitu dulu Semoga kalian suka dan praktekin Tetap semangat Salam sejahtera Sehat selalu See you on my next video Bye-bye